Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Road Home Drama yang diadaptasi dari novel The Road Home karangan Mo Bao Fei Bao ini menceritakan tentang kisah romansa antara Kapten Swat dengan investor keuangan Peran Kapten Swat dibawakan oleh Jing Bo Ran sebagai Lu Cheng dan lawan mainnya adalah Tan Song Yun sebagai Gu Xiaowo Gu Xiaowo dan Lu Cheng mulai berpacaran sejak lulus SMA mereka menjalani hubungan jarak jauh karena melanjutkan pendidikan di kota yang berbeda Lu Cheng bergabung dengan Akademi Kepolisian sementara Gu Xiaowo lanjut kuliah jurusan keuangan Hubungan mereka awalnya baik-baik saja hingga kemudian sering terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil di antara mereka berdua Lu Cheng seringkali tidak bisa dihubungi dan tidak punya banyak waktu untuk Gu Xiaowo ketika pernikahan orang tua Gu Xiaowo hancur karena perselingkuhan Lu Cheng juga susah dihubungi Gu Xiaowo merasa tidak ada bedanya ia punya pacar atau tidak karena hal tersebut dia sempat mengajak Lu Cheng untuk putus dan meskipun sangat berat Lu Cheng hanya bisa menerima keputusan Xiao 10 tahun kemudian pertemuan tidak terduga terjadi di antara mereka berdua Gu Xiaowo menghubungi Lu Cheng karena mobil temannya dicuri dan dia terjebak dalam badai selju kemudian Qin Mingqiu rekan polisi Lu Cheng tiba-tiba meminta bantuan Gu Xiaowo untuk mendaftarkan putranya Qin Xiaonan di sekolah Beijing karena sudah dibantu menemukan mobil yang dicuri, Gu Xiaowo menyanggupi permintaan tersebut Gu Xiaowo dan Lu Cheng yang awalnya berpikir tidak akan berkomunikasi lagi namun sejak beberapa kejadian yang tidak terduga tersebut akhirnya kembali menjalin komunikasi dan dari sinilah awal kedekatan mereka dimulai setelah berbagai fase kehidupan dan berbagai lika-liku perjalanan cinta mereka berdua akhirnya menikah beberapa sin dalam video ini adalah kehidupan mereka setelah menikah dan Xiaowo tengah mengandung anak dari Lu Cheng namun sejak kehamilannya Lu Cheng sedang ditugaskan di luar Beijing untuk menjalankan misi jadi selama kehamilannya Xiaowo melakukan apa-apa sendiri dan sesekali dibantu oleh adik ipar dan juga temannya nah pas ini nih Lu Cheng sedang menjalankan misi untuk menangkap teroris gitu dan perasaan Xiaowo ini sangat tidak nyaman padahal sebelumnya dia tidak pernah segelisah itu saat Lu Cheng sedang menjalankan misi dan ternyata benar saja terjadi sesuatu kepada Lu Cheng dan kondisi Lu Cheng ini bisa dibilang cukup kritis saat dalam misi penangkapan teroris tersebut terjadi sebuah ledakan dan salah satu korbannya adalah Lu Cheng Lu Cheng pun menjalannya operasi darurat sebelumnya Lu Cheng sempat berpamitan kepada Xiaowo kalau selama beberapa hari ke depan Lu Cheng akan sulit dihubungi karena dia akan menjalankan misi Lu Cheng meminta agar Xiaowo tidak terlalu khawatir serta meminta Xiaowo untuk tetap mengirimkannya pesan teks dan Lu Cheng akan membalasnya ketika dia sudah sempat dari sini perasaan Xiaowo sudah mulai gelisah namun dia tidak mengatakannya dan hanya berpesan agar Lu Cheng berhati-hati dan harus kembali dengan selamat dan kehidupan menjadi istri abri negara tuh memang mentalnya harus kuat banget di sini usia kehamilan Xiaowo sudah 9 bulan namun karena tugas negaranya Lu Cheng tidak dapat mendampingi Xiaowo bahkan saat Xiaowo akan melahirkan Xiaowo yang sudah stay di rumah sakit karena perkiraan kelahiran anaknya ini tinggal menghitung hari tiba-tiba mendapatkan kabar dari ayahnya kalau terjadi sesuatu kepada Lu Cheng karena dirasa kondisi Xiaowo cukup stabil ayah Xiaowo menyuruhnya untuk bersiap-siap dan menyusul Lu Cheng yang berada dalam kondisi kritis di rumah sakit Xining sejak mengetahui tentang kabar tersebut Xiaowo tidak berhenti menangis dan di perjalanan Xiaowo mengalami kontraksi beberapa kali namun dia tetap semangat untuk bisa melanjutkan perjalanannya agar bisa segera bertemu dengan Lu Cheng Lu Cheng yang masih belum sadar menerima perawatan dari banyak sekali dokter dari berbagai departemen sebelumnya ayah Xiaowo mengingatkan agar dia bisa terbiasa dengan sesuatu yang seperti saat ini sebagai istri seorang pasukan khusus Xiaowo diminta oleh ayahnya untuk terbiasa dengan kondisi darurat seperti yang dihadapinya sekarang namun begitu melihat keadaan Lu Cheng yang lemah dan tidak berdaya di atas tempat tidur membuat Xiaowo tidak dapat membendung air matanya Xiaowo kemudian mencum Lu Cheng dan terus menangis di samping Lu Cheng Xiaowo juga mengalami kontraksi yang lebih sering dari sebelumnya dan dokter Xiaowo mengajaknya untuk segera keluar namun Xiaowo menolak dan meminta tambahan waktu lebih lama lagi sambil menangis Xiaowo berbisik di telinga Lu Cheng bahwa anak mereka akan segera lahir jadi Lu Cheng juga harus segera bangun Xiaowo menatap Lu Cheng dengan tatapan penuh kesedihan sambil terus menangis terseduh-seduh entah ini dia menangis karena melihat keadaan Lu Cheng atau dia menangis karena mengingat kemalangan hidup dia sendiri karena disini yang paling menyedihkan itu hidupnya Xiaowo dia hamil selama 9 bulan tanpa didampingi suami dia mengurus segala hal sendiri dan pas mengulahiran malah dapat kabar kalau suaminya dalam kondisi kritis dan tidak sadarkan diri jadi bukannya dia yang disampaikan suaminya malah dia yang harus nyamperin suaminya jadi disini sebagai istri abdi negara kehidupan Xiaowo ini kayak berat dan sedih banget oke teman-teman mungkin segitu dulu dari aku terima kasih banyak bye bye